Satu hari jelang pembukaan pekan olahraga pelajar daerah Riau tahun 2018 di Spora, Kota Pekanbaru mengumpulkan seluruh atlet serta pelatih yang tergabung dalam kontingen POPDA Kota Pekanbaru. Pelepasan atlet POPDA kali ini dilakukan dalam bentuk upacara yang dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian menjelaskan kontingen POPDA Pekanbaru terdiri dari 127 orang atlet yang terbagi dalam 8 cabang olahraga dan 27 orang pelatih serta ofisial. Dengan demikian jumlah total kontingen Pekanbaru pada POPDA kali ini sebanyak 154 orang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, POPDA Riau tahun ini akan mempertandingkan 8 cabor diantaranya bola voli, sepak bola, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan silat. Paling penting adalah jaga fisik, jangan banyak bergadang, jaga makanan, termasuk tentu yang paling penting adalah doa. Ketika kita sudah berusaha maksimal, mempersiapkan diri dengan latihan-latihan, mental juga sudah kita jaga, doa ini sangat penting. Insya Allah kita kembali bisa merebut juara umum kembali. Laksanakan acara melepas atlet POPDA yang akan mengikuti POPDA 14 tahun 2018 POPDA Yisriaw dari Pekanbaru. Dan Alhamdulillah hari ini telah kita laksanakan dan langsung dilepas oleh PLT Wali Kota Pekanbaru. Ini mungkin suatu motivasi bagi kami dan juga bagi seluruh atlet untuk nanti bisa berjuang memberikan hasil yang maksimal untuk Kota Pekanbaru. Dari acara pelepasan ini jumlah atlet yang kita kirim untuk mengikuti POPDA ini sebanyak 127 atlet dan ditambah 27 orang pelatih dan ofisial. Jadi total seluruhnya sekitar 154 ya. Meski pada POPDA kali ini tidak mempertandingkan cabur renang dan atletik yang menjadi unggulan utama Pekanbaru, namun kontingen Pekanbaru tetap optimis bisa meraih hasil yang ditargetkan, yaitu mempertahankan juara umum. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.